Rekum Keon tidak akan meruntuh kali ini. Kalir sudah mulai dibuang bersama dengan Link. Yang tidak akan dilepaskan oleh Geek Fam kali ini di Land of Dawn. Ya, sekarang Link masih terlalu annoying mungkin tapi kita juga tahu. Banyak banget hero yang bisa dipakai sama Shrek, Shrekum Keon. Apalagi mereka tidak tipikal lemon. Juga bukan tipikal yang menggunakan hero itu-itu aja. Ya, lemon bisa pakai apa aja. Dan kali ini Selena baru langsung dibuang. Jadi kayaknya harus dikenal dari ya. Apa tuh? Kalau misalnya tim Geek Fam di sini support magenya super annoying. Jadi udah langsung nge-ban nya Kalavalier karena Selena. Berarti gak mau ada permainan agresif juga. Gak pengen ada yang bisa nge-defense perbuatan yang akan dilepaskan sama mereka yang Shrekum Keon. Harus berhati-hati nih. Ya, harus berhati-hati yang pastinya. Tapi balik lagi. Kali ini apakah rotasi yang akan dibawakan oleh kedua tim? Mereka bangalan lebih cepat. Siapapun yang lebih cepat, siapapun yang dapetin level 4 terlebih dahulu. Dari midlanernya ataupun dari marksman-nya. Itu bakal menjadi kunci penting di early dari kedua tim. Gak cuman marksman tapi semua core kali ya. Bahkan Meisha pun bakal jadi nilai penting banget kalau bisa mendapatkan langkah-langkah terlebih dahulu. Apalagi langsung agresif kelahan musuh. Gufra di band, apakah yang bakal menjadi reks... Seleikum Keon pick di awal. Apakah Jauh Head atau Grog? Grog sudah di shadow pick kali ini. Ida Grog. Melepas Kajah dan juga Parsia karena Geek Fam. Apakah bakal langsung diamankan dua hero pertama untuk team Geek Fam. Masih banyak banget hero OP yang bisa mereka ambil. Mereka masih punya Kajah, mereka masih punya Parsia, mereka punya Valir. Mereka bisa juga untuk mengamankan, oh sorry Valir sudah di band. Mereka juga bisa mengamankan mungkin Belerik. Belerik juga bisa menjadi... Ataukah disini Gnager Bruno yang terbuka untuk sang Raja Marksman disini. Ini bakal jadi... Jauh Head. Dan namun ternyata. Jauh Head dan Tabus ini di Log sama Tidik Fam. Team Rack, Assalamualaikum Keon. Jauh dan... Jauh kali ini. Fun fact, ini adalah pertama kalinya. Leman bertemu lagi dengan Ayah Jago di dalam match. Tapi bukan sebagai teman tapi sebagai lawan. RRQ. Mereka bisa ngamanin Granger atau Bruno mungkin. Atau Parsia juga masih terbuka. Kajah aku gak ya, kan mereka bakal ngambil kajah karena sudah... Udah ada show sih, kayak Waze banget. Cow, cow bakal lebih ke arah Fighter sih untuk season ini. Tapi 1-1 justru. Yang justru lebih dipercaya kali ini untuk tim Rex Regum Keon. Mungkin nanti ejector dari seorang Jauh Head yang akan bisa di... Apa ya, dihentikan dengan skill kedua dari seorang 1-1 sendiri gitu loh. Jadi mungkin itu salah satu pertimbangan juga dari tim Rex Regum Keon. Entah apapun yang bakal dipiksa sama tim Geek Fam nantinya. Bisa dihentikan dengan pergerakan dari seorang 1-1 sendiri dengan skill 2-nya. Tapi Geek Fam nih, sebelum kita masuk ke dalam banding phase kedua, bakal ngepik satu hero dulu. Dia masih membutuhkan satu midlane dan juga satu marksman di sini. Harit masih terbuka? Kari. Kari, ternyata. Kari belum menjadi pilihan kali ini untuk mencounter semua hero tank yang punya defensif cukup tinggi kali ini dari tim AraQ. Betul. Kari. Kari dua kali dimenangkan di sini oleh Whisking yang kemarin bermain dengan cukup indah. 18 skill ya kalau gak salah kemarin ya, game pertama dari Whisking. Karena dia sempat menggila ya kemarin yang menggunakan Kari. Sempat menggila di sini. Penjaga GH-nya balas dendam gitu. Udah kelamaan di GH jadikan balas dendam. Tapi di sini Rex Regum Keon. Also ke band Karahari di sini Geek Fam. Satu band terakhir sebelum masuk ke dalam pik selanjutnya di sini. Rex Regum Keon masih membutuhkan satu mage untuk lemon. Tapi lemon agak sedikit susah ya untuk ditebak-tebak hero-nya. Lemon hero mulanya banyak banget sih. Dia bisa pakai apa aja? Dia mau pakai Paranis? Oke. Dia mau pakai siapa lagi? Banyak banget. Carmilla. Carmilla oke. Karsha oke. Kagura mungkin kita bisa melihat Kagura kali. Apakah Kagura-an kembali? Lunox. Atau Lunox? Yap. Banyak banget hero yang bisa dipilih oleh Lemon sendiri kali ini. Jadi Geek Fam. Mereka bener-bener berfikir keras. Saking banyak ya hero pool yang dipunyain sama tim RRQ. Atau kalau memang mereka sedikit lagu langsung band Karah support aja. Kayak Farsha, Kajah itu masih sebuah cekat lebar. Bisa diambil sama tim RRQ juga. Atau gak ya Kajah. Lagi sempat kepikiran juga X-Boss cukup lepas di sini. Kalau ada yang mau ngambil untuk band Karah X-Boss dulu. Mungkin salah satu pilihan yang bagus juga. Iya. Dan dari Geek Fam mereka baru mengambil satu pick setelah ngebuang kajah di sisi BNNP kali ini. Lunox masih kebuka. Kalau memang pengen insert karena Lunox untuk diambil sebagai mid lane ya. Atau Farsha di sini masih terbuka sangat lembar. Sebenarnya banyak pilihan ya untuk temen-temen dari Geek Fam kali ini. Cuma melihat di sini udah ada satu support tank ya dari suara jauh ya. Ternyata Gashian kah? Oh Gashian kah? Ini Gashian kalau menurut aku tergantung ya. Ada Chou ini bahkan sulit banget sih untuk Gashian. Kalau mau dive in mengambil karah apalagi 1-1nya sendiri. Tapi langsung diganti kali ini Franko. Dan sebenarnya Geek Fam kemarin juga sempat ngambil Franko. Sepat ngambil Franko walaupun kayaknya hasilnya gak begitu mengenakan di match mereka kemarin. Dan kalau kita lihat juga dari era Q mereka akan menentukan dua hero terakhir. Satu mid laner dan juga mungkin satu support. Farsha yang masih terbuka lebar kali ini masih ada Lunox. Masih banyak banget hero yang bisa dipegang oleh Lemon kali ini di era mid laner. Ya dan Franko kemarin memang belum menunjukkan hasil yang maksimal kali ini masih. Walaupun kombonya masih sama ya. Hero-hero yang mereka ambil di sini masih jauh head. Masih Franko di situ. Tapi kita akan tahu nih Cyclops dan juga Farsha di sini bakal dilongkas sama tim RRQ. Oh ini menarik banget sih. RRQ kalau nge-peak Cyclops ini bakalan... Wow Cyclops untuk tim Rex Regum Keon. Tapi dari Cyclops itu memang sakit banget sih. Dan aku pengen tahu di sini mereka punya 2, 3, 4 lockdown bahkan dari tim RRQ. Semua hero bisa nge-disable. Terlalu kecuali... Dan ini bakal annoying para. Kalau misalnya bisa di-lock di follow up dengan Aka yang Hurrican Dance. Ini gak bisa gerak kemana-mana sih. Super gak bisa gerak kemana-mana. Tapi kita lihat di sini. Bakal ada pick terakhir dari tim Geek Fam. Lunox kan yang bakal jadi pilihan di sini. Atau bakal coba hero lain. Mereka harus punya 1 burst damage sih untuk di mid. Iya. Kalau gak mereka agak sedikit kesulitan nge Cyclops nya. Cyclops nya. Iya. Lunox. Lunox pilihan yang paling stabil kalau menurut aku sendiri. Karena memang punya magic lifesteal nya juga sendiri dengan starlight pulse nya. Dan kemungkinan besar bakal di-lock itu saja. Masih menggunakan 1, 2, 3 hero yang sama. Seperti di match melawan alter ego kemarin dari sisi Geek Fam. Tapi dari RRQ kali ini. Agak sedikit mengagetkan dengan adanya Cyclops. Apa yang bakal terjadi? Ini masih agak. Apa ya? Menarik. Mereka coba ngambil 1 hero yang memang bisa ngelock ke arah belakangnya. Mungkin bakal ngincar ke arah karinya. Atau mungkin bakal ngincar ketika Lunox nya menggunakan brilain offorder. Tapi ini bakal menarik banget. Rixlegum Keon dengan meta nya mereka. Apakah masih bisa mengamankan 1 poin di game kita yang pertama? Well, kita bakal lihat langsung aja ke dalam game nya nanti. Tapi sebelum kita mulai boleh dong MPL Arena mana pendukungnya dari Geek Fam. Wow, seribu juta orang ya. Ya, seribu juta orang. Disitu ada juga pendukungnya Rixlegum Keon. Oke. Kedua tim benar-benar sama-sama punya pendukung yang gak kalah rame nya kali ini. Dan kita akan memasuki ke game yang pertama antara Geek Fam melawan Rixlegum Keon. Yes, yes, yes. Dan kita lihat kali ini Lemon menggunakan Flameshot. Masih menggunakan Flameshot. Kemarin-kemarin juga sempat menggunakan Flameshot. Dan di early sebenarnya Flameshot itu sangat-sangat sakit ya. Lihat sebenarnya satu bar udah hampir diambil dari Ayam Jago karena Flameshot sendiri. Ya, tapi kita lihat Lemon di sini. Bahkan kalau coba di jagain Role grog nya sedangkan di bawah area bawah. Setuju bakal bertemu dengan Akai. Kali ini bakal ditemani untuk mengambil bug merah pertama kali. Sedangkan Ramzu sudah mulai mengarah ke arah lane di arah atas yang akan bertemu dengan Cho. Yes. Dan di sini level 3 itu penting banget untuk mendapetin lebih cepat ke arah seorang mid laner. Dan dengan adanya Lito-Wander ini sedikit membantu tapi dicatat ternyata. Boleh ramai. Boleh ramai. Boleh berhasil diambil oleh R7 kali ini. Tapi ini adalah pertama kalinya Lemon dan juga Amjago berada di satu camp dengan tim yang berbeda di MPL. Betul sekali ya. Well tapi kita lihat di... Ternyata ada dua emblem support di sini dipegang dari Finn dan juga LG. Buat dia punya item lebih murah juga dibelinya di sini. Dan juga pergerakan juga dengan hybrid regen nya ya. Benar banget. Bahkan membantu mereka banget dengan movement speed juga. Dari kedua tim dari tim RRQ. Yes guys. Kita lihat di sisi atas di sini. Hampir saja terkena Iron Hope dari seorang R7. Tapi kita lihat di sana. Multi dari seorang Lemon sudah dibuka. Gak cukup menakutkan ketika udah lihat ulti tapi ejector kali ini ke arah serang Finn. Oh oh. Baru dilempar ke atas saja sepertinya. Hanya mencicil-cicil saja di arah bawah kali ini. Amjago berubah langsung mengarahkan mengambil. Oits. Diambil ternyata oleh seorang Akai tapi Finn. Bang menjadi target pertama dari Geek Fam kali ini. Mulai keselangan Akai di arah bawah. Tapi sidangnya gak membuang gold ke arah di Geek Fam. Ya tapi di early ya. Menggunakan Cyclops planet attacknya ini. Satis banget loh sebenernya di magic damage-nya di early itu. Oh iya ini dari Amjago Lunox nya memang harus lebih agresif sih. Setidaknya mungkin coba mencicil ke arah Lycop. Karena Cyclops sendiri juga dari The Last. Oke kita lihat The Wave Dragon nya. Oh bakal di lockdown lagi di situ dengan Thor for lockdownnya. Gapak gak bisa kemana-mana. Seorang Lemon kali ini berhasil mendapatkan satu lagi. Dan juga dibantu oleh R7. LG. LG yang berhasil mendapatkan killnya di sisi atas. Tapi kalau kita lihat tadi Flameshot nya sebenernya membantu banget. Untuk mendapatkan kill ke arah seorang Ipin ya di sisi atas. Dan itu bener-bener roamingnya cepet banget dilakukan sama Tim Meraki. Mungkin juga karena ada planet attacknya dari seorang Cyclops. Jadi movement speednya juga bertambah gitu loh. Bener banget. Tapi tadi Jektor sudah mau langsung connect ke arah Lemon kali ini. Fall. Bangal langsung hilang lagi di arah atas. The Wave Dragon dari seorang R7. Annoying banget. Betul sekali. Tapi kita lihat di sini R7 harus dipukul-pukul sedikit. Sedangkan kalau kita lihat Turtle sudah datang ke Land of Dawn. Siapakah bangga mendapatkan Turtle di early kali ini? Tuturu masih kecepat untuk menyimpan dan mendapatkan Red Buff. Yang sudah di dahulu sebelum mulai di cici dan mulai mungkin diambil sama Tim King Man. Ya dari kedua tim masih cukup nyaman. Dari kedua Marksman-nya mereka masih dapetin pundi-pundi. Mereka bisa dapetin level terlebih dahulu. Dan gak ada yang mencoba invasi jungle dari musuhnya gitu. Gak ada roaming yang dilihat ya. Ataupun dari Tim King Fam. Tapi oh my god lockdown di situ sudah dituarkan Lemon. Wow lagi-lagi. Di situ dengan Star Power Lockdown-nya. Dan dikumpulkan dengan Flameshot. Hanya mencicil sedikit aja masih geli-geli dari jauhannya. Tapi di arah atas sudah mulai ada... Oke belum. Bahwa mengarah ke arah kelomang saja dari Ramzu sendiri. Akankah disuri lagi sama seorang? Tapi di arah bawah kita lihat Tuturu. Bakal dalam posisi yang gak baik banget. Dan Foul kali ini Yurik and Dance langsung. Melokaran seorang Foul. Dan berhasil men-shutdown di sisi bawah. Sedangkan kalau kita lihat di TZ harus dipukul sedikit udur. Dan kita lihat di sana. Seorang AM Jago. Thousand powder karena seorang AM Jago. Tapi tidak dilanjutkan sepertinya dari tim RR kita. Tapi masih ada pelan-pelan. Masih mau lebih ternyata. Masih punya brilliant over dari seorang AM Jago. Bakal digejar sampai ke ujung Kang. Gak? Ternyata masih ada TZ. Jangan di panonya. Bakal coba di situ wild charge dari seorang LC. Hanya mencicil saja. Dan langsung di-end follow up oleh Lemon. Ya, planet attacknya cuma dua. Tapi Sakita minta ampun di situ. Lagi-lagi di sini keuntungan untuk tim RRQ. Berhasil mendapatkan satu kill di sisi bawah di sana. TZ berhasil di shutdown dan pergerakannya. Tapi yang suruh di arah tengah kali ini. Harus di lockdown tiga sekaligus di sana. Dan berhasil mendapatkan score dari tim RRQ. Dua kali sudah attack down untuk tim RRQ kali ini. Sedangkan Ramzu masih cukup free. Di atas masih cukup safe. R7 hanya sedikit saja mencicil-cicil. Dan Ramzu yang penting dia gak ke pick off. Yang penting dia masih bisa untuk tidaknya mencicil juga ke arah Chow nya. Dia masih bisa dapetin red buff juga. Tapi di arah bawah. Oke di area turtle. Tetap berhasil diamankan oleh Lemon. Kali ini. Tapi belum ada inisiasi lanjut dari kedua tim. Betul. Belum ada inisiasi lanjutan ya dari kedua pihak. Tadi sebenarnya udah ada tim Geek Fam yang mencoba untuk mendapatkan RRQ. Soalnya temukan di catat. Iya R7. Oh masih punya The Way of Dragon. Bakal mundur kali ini. Masih punya Flicker. Masih punya Shun Po juga dari seorang R7. Masih bisa survive. Tapi kita lihat si pinnya disini. Sudah ada weekend dance. Yang bakal di ejector oleh seorang Jowhead. Oh tapi fall. Masih mau lebih ternyata Lemon. Hanya tarik ulur saja. Itu cuma pancingan kali ini. Amjago bakal menjadi korban berikutnya di arah meet. Kali ini bakal coba dikejar. Dari ren offer dan masih dibuka. Di pop up. Tapi gak mengenai siapapun. Gak bakalan coba untuk dilanjutin dari seorang Amjago. Bakal mundur aja yang gak akan terlalu memaksakan dari seorang Lunox. Ya dan Amjago pun di boost. Habis-habis di landing-nya ya. Padahal gue pikir bakal jauh lebih enak ketika melawan seorang Cyclops menggunakan seorang Lunox. Tapi memang Lemon disini dengan Planet Attack juga teman-temannya yang benar-benar sampe seorang Lemon sendiri. Ngebuat teman-teman dari Geek Fam tuh agak sedikit kebingungan gitu loh. Mau bergerak ke arah mana. Apalagi satu level bisa lebih diungguli oleh seorang Lemon gitu. Planet Attack-nya early-nya sakit. Damage early-nya pun bisa mendapatkan 210. Ditampilkan 50% magic power gitu. Untuk pagi-pagi sesakit. Pagi-pagi sesakit banget ya. Apa itu lima. Benar banget tapi kita lewat chat sudah mulai dibuka kali di pop out oleh seorang Grog. Tapi Mobiles hanya dikeluarkan oleh seorang Lemon mengarah ke arah seorang Jawhead. Star Power Lockdown. Dan tadi Power of Nature-nya untungnya menyelamatkan Iron Hook dari seorang Franco. Iya benar-benar. Hanya mengarah ke arah Jawhead saja. Star Power Lockdown yang dipunya oleh seorang Lemon dibuka saja hanya untuk mencicil. Sedaknya Jawhead-nya bakal mundur sedikit. Dan Lemon disini sudah menyelesaikan Consented Energy. Dan mungkin bakal bergerak ke arah Lightning Trangkeoni. Berarti bakal sakit banget. Pencicu damage-nya bakal dikeluarkan sama seorang Cyclops. Dan harusnya bakal bermain lebih agresif. Oh, ke arah Minion disana. Hanya mengambil seorang penolong Jungle yang dipunya oleh tim GeekFab. Yes, dan karirnya pun dari seorang Ramses itu sudah menyelesaikan Nimble Blade. Dan sudah bergerak ke arah Endless Battle. Sudah menyelesaikan juga disitu. Mungkin ya disini bakal menyelesaikan Raptor Machine-nya terlebih dahulu. Sebelah menyelesaikan item lanjutannya ya. War Thunderbath disini bisa jadi salah satu pilihan juga dari tim GeekFab. Untuk mencoba bermain agresif ke arah tim Rexxer Keon ya. Karena pasti NRK ini bakal nabrak terus. Jadi physical defense juga mungkin salah satu problem yang diputuh. Berapa permainan yang cukup agresif kalau kita lihat dari Lemon sendiri. Notasi yang dilakukan dari arah mid sampai ke arah atas ini bener-bener menggaguh banget. Dari GeekFab, Lunox-nya yang jago menurut aku dia agak sedikit kebingungan. Kayak, oke gue sebenernya kayak coba untuk bermain agresif. Coba untuk mendapatkan ke arah lemon tapi kita lihat di arah atas disini. Bakal di-lockdown begitu saja. Terpulau dan yang bakal mengarah. Dan E7 langsung finishing dengan The Way of Dragon disitu. Dan combo-nya enak banget ya. Kombo-nya masuk banget sih. Betul, dengan ulti dari seorang Cyclops langsung di-follow up. Sama Way of Dragon tapi kita lihat di sisi bawah kali ini. Lunox bakal mencoba tepuk tangan. Satu tim berhasil di-shutdown. Sama tim GeekFab kali ini. Ya, satu untuk satu dari sini tapi di arah bawah lah. Langsung ya udah langsung mendapatkan objektif. Yes. Dan kalau kita lihat secara replay kali ini itu spinnya sebenernya mencoba membuka vision di sisi bawah. Dan berhasil mengetahui kalau bisa di sisi terapik. Pengorbanan tapi bisa kasih tau vision dan juga bisa dapetin kesempatan putus di arah atas. Bukan satu hal yang jelek banget untuk tiba narisi kali ini. Eh, tipis banget. Betul. Itu kayak mimpi buruk gak sih? Sebenernya permainan Franku tuh sama seperti Selena gitu. VV50 untuk masalah eronya kena atau enggak gitu. Hooknya bakal kena atau enggak. Itu VV50 tapi kita lihat di sana. Lockdown lagi-lagi mengarah ke arah seorang Lunox kali ini. Oh di ejector. Bal mengarah ke arah tiga dari Geek Fam kali ini. Lemon bercoba untuk bertahan tapi harus hilang. Dua hilang di arah mid lane kali ini. Tuturu agak sedikit terlambat datang tapi it's okay. Selama tidak ada hero lagi yang terpick off dari tim RRQ. Ya tapi disitu tadi backupnya dari teman-teman Geek Fam tuh cepet banget. Cepet banget sih. Kayak mereka tau oke ini ada si Lemon aja. Udah Lemon aja yang kita shutter. Sedangkan kalau tuturu tadi kita di ejector ke belakang. Langsung dia bisa lepasin dengan skill 2 nya dan langsung dapetin 2 weakness points. Dari seorang VV50. Tapi M. Jaguar sudah menyelesaikan glowing wand kali ini. Dan kalau kita lihat tanpa ada yang Lemon mereka tidak ingin bergegas untuk melakukan agresif ke arah tim Geek Fam gitu. Mereka menunggu dan kali ini Lord sudah datang ke land of God. Jangan sampai ada mistake yang terjadi tapi kita lihat di sana. Unit yang sudah dibuka. Oke VV50 masih terkena stun. Bal coba tarikulur terlebih dahulu. Kabur dengan ejector nya. Gak bakal terlalu memaksakan. Bal menunggu timing yang lebih tepat kali ini. Sebenarnya yang jago. Sudah terkena star power lock. Dan tapi gak akan ada inisiasi lebih lanjut lagi dari tim Rex ya Gungkeon. Gak ingin memfollow up. Mereka tahu. Mereka udah mengeluarkan banyak source. Mereka gak punya hurricane dance kali ini. Untuk mencoba untuk menghalau. Kalau misalnya sampai ada teman-teman dari Geek Fam yang sudah menunggu gitu loh. Tapi Finn disitu sudah berdiri di ambush. Mencoba untuk mengetahui posisi dari teman-teman Geek Fam. Kayaknya tadi udah sempat ngebaca adanya iron hook dari seorang Geek Fam disitu. Endless battle di tangan R7. Dominance Ice di tangannya Finn. Dan Ramzu Wind of Nature disana. Oh hooknya. Tipis-tipis baik. Tipis banget. Tipis banget. Tapi masih bisa digocek. Masih gak mengenai jawab pun kali ini dari Tuturu. Masih bisa mendapatkan satu poin di arah atas. Ya dan mereka tahu. Oh posisi teman-teman R7 ada di sisi atas. Dan mereka kejawangan di bawah ya. Didapetin bahkan Tuturu dan juga Finn. Di sini Tuturu gak dikasih space sama sekali untuk apa ya. Islayu untuk mendapatkan farming yang lebih proper gitu loh. Walaupun dia udah mencapai level 13 sama seperti Ramzu. Tapi dia sudah mencapai level 13. Tapi dari secara kill pun dia sudah dibunuh sebanyak tiga kali gitu ya. Ini benar-benar sulit banget dari seorang Tuturu. Tapi dia udah level 13 sendiri. Ramzu juga sebenarnya dari segi item dia udah dapet Endless battle. Dan juga Queen of Nature untuk seorang Kari. Sedangkan dari 1-1. Dia hanya dapet Coruscant Sight saja. Dan juga Raptor Machete. Raptor Machete dan juga sudah ada. Bahkan mengarah ke arah Endless battle sepertinya. Dan Will Tolgar juga diselesaikan kali ini. Ya benar-benar banget. So kalau dari segi item menurut aku sih. Kari bakal lebih menang dari segi True Damage. Ya karena memang disini kalau kita lihat secara gold pun hampir berbeda 1.300 ya. Dan disini farmingnya memang agak seperti yang aku bilang gitu loh. Diteken banget tuturnya biar gak bisa farming sama sekali. Tiga kali di shutdown. Gak bisa lakukan banyak haul. Tapi disini yang bebas banget malah lemon gitu loh. Lemon dengan udah dinyalai kita. Tengkion. Konsentrasi-tengkion. Tapi Yuri can dance disana. Beratakan ayam jago. Gak bisa berbuat banyak dari tim Geek Fam ID. Ya bakal kehilangan satu kali ini dari orang unang. Tapi di arah atas dan atas juga TZ nya. Bakal coba dikejar kali ini. Lord sudah mulai di pop up. Bakal dipukul-pukul begitu saja oleh tim Marakim kali ini. Sedangkan F7 masih bisa ngedapetin satu TZ disini. Tapi tentu bakal menjadi korban berikutnya Kak. Bakal dikejar disini masih punya dash ke arah belakang. Tapi Ramzu mulai datang di arah belakang. Dan juga ada lemon. Yang bersihnya memberikan damage kalau kita lihat. Oh Ramzu nya mulai hilang kali ini. Immortal pecah dari saran Jawa itu. R7 lagi-lagi. R7 disana. Berhasil mendapatkan kilo untuk tim RRQ. Tuturu masih selamat. Thanks to Cyclone Eye ya. Kalau enggak ada Cyclone Eye itu bakal susah banget. Suasara Tuturu. Tapi Lord kali ini sudah didapatkan dari tim Rex. Regum Keon. Agus sedikit memaksakan dari Geek Fam. Mereka udah kehilangan Lunox ya. Mereka pincang bisa dibilang empat lawan lima. Dan bahkan TZ nya tadi hilang di arah atas. Mungkin itu bisa dibilang tiga hero yang mungkin cuma siap di area Lord. Itu malah justru bisa dibilang jadi poin plus buat RRQ sendiri. Lemon ngedapetin di area jungle nya sendiri. Sedangkan R7 rotasi dari arah atas langsung memback up teman-temannya di area Lord. Betul. Tapi tadi memang backup dari seorang Finn sendiri sih terhadap pergerakan teman-teman Geek Fam. Yang ngebuat dia bisa nge-save teman-teman RRQ. Dan mereka tadi setelah mendapatkan IM Jagung. Mereka benar-benar komen. Oh kenapa enggak? Di sini tiga lawan tiga gitu loh. Dan empat lawan tiga. Dan itu keuntungan harusnya untuk teman-teman dari Rex. Regum Keon. Perhitungan mereka tuh. Cukup patah untuk masalah DM. Sebelahnya R7 di area atas. Ini The Weaver Dragon bakal connect. Flicker. Sudah melihat ada fall yang mulai datang. Tapi Flicker juga kali ini. New Car Fury Shock. Oh my God. R7. Bakal langsung hilang di area atas. Tapi ini bakal bank time. Buat teman-teman RRQ. Di arah bawah di sini bakal langsung menuju masuk ke arah base. Dari teman-teman Geek Fam. Lord masih belum di takedown kali. Dan bahkan Lemonya masih bisa dapetin satu. Dan kalau kita lihat kali ini. Inhibitor di arah tengah juga tinggal setengah lagi. Mereka sudah mendapatkan jalan yang cukup besar. Dream Rex Regum Keon. Langsung menginvasi semua jungle dari teman-teman Geek Fam kali ini. Dan kalau kita lihat secara level. Kita lihat Lemon. Itu terus. Kita mencapai level 15 bersama dengan seorang Ramzu. Tapi I am jago. Seperti yang tadi kita sempat bahas. Kalau misalnya landing face nya agak sedikit tidak begitu menyenangkan. Untuk seorang Lunok sendiri. Karena teman-temannya yang selalu di pick off sama tim RRQ gitu loh. Mereka pergerakan dari seorang LG Finn. LG yang buka Vision. R7 yang agresif. Dan juga dari Lemon yang benar-benar siap untuk rotasi ke atas dan ke bawah. Planet attack nya aja 210 pers 50 persen. Magic damage. Itu kalau bisa ada 10 planet. Berarti 1000 lebih damage gitu kalau dikeluarkan. Iya berapa nanti udah gak bisa kemana-mana dari R7 juga. Semua damage udah mulai masuk. Lamentnya juga udah tinggal sedikit sedikit lagi ya. Dan true damage lahir juga 809. Itu udah gak bisa berbuat banyak sih kalau udah kayak gitu. Iya bener. Dan kali ini bakal coba set up ulang lagi dari kedua tim. Geek Fam mau gak mau mereka harus coba untuk nge-defense kali ini. Oke. Sudah ada mask dari Akai. Tapi gak dapetin momentum untuk close and ponder dan nge-lock. Gitu karena teman-teman Geek Fam. Tapi tuturus ini attack kita udah kenceng banget. Dan juga lari udah cepet banget. Gara-gara memang udah tegang Korosite-Site. Ini enak ya kalau misalnya kita bikin langsung ke arah Korosite-Site juga. Oke. Iya akhirnya tertangkap disitu. Tapi bukan target yang diinginkan Wild Charge masih dipakai untuk saw. Launch attack. Untuk kabur ke arah belakang. Yes. Kalau kita lihat kali ini 15 menit. Udah masuk menit ke 16. Sampai kita close and ponder. Lagi-lagi Uri Candence yang bakal mengeluarkan seorang Jowhead kali ini. Setelah power lock dan juga bakal di kantongnya oleh seorang Paul kali ini. Wah immortalnya bakal pecah dari seorang Jowhead. Setidaknya mencicil-cicil saja biar Paulnya gak punya nyawa kedua. Betul gak ada nyawa kedua dengan 7.000 gold yang sudah dipegang. Yang hamar yang sering gumpian. 50 detik lagi laut kedua bakal nongol. Apakah mereka benar-benar bakal nge-push aja karat per skin kicker. Karena mereka udah gak bisa keluar dari base sama sekali. Mereka udah stay di dalam sana. Mereka mau keluar pun mereka agak sedikit bahaya. Banyak yang bisa nge-pick off mereka. Dan kalau misalnya mereka sampe maksain kayak gini nih. Ngincerkan LG. Kalau misalnya Ramzu terlalu maju. Ini backup dari RRQ cepet banget. Paul udah mulai maju kali ini dengan ejectornya. Akan lempar siapa? Belum ternyata. Belum dipilih. Hanya coba untuk mengusir aja. Coba open vision ke arah teman-teman G-frame kali ini. Ini. 20 detik Lord akan datang ke land of down lagi. Iya. Dan si Halbert kali ini dipegang sama Tuturu. Oke Tuturu mungkin belum dapet posision yang cukup baik. Dia belum dapetin satu poin. Tapi sedangnya mungkin inisiasi yang akan dibuka. Lord resurrecting soon. Inisiasi yang akan dibuka oleh masing-masing tim. Ini bakal jadi kunci penting untuk kedua tim. Oh LG di sini. Oh kita lihat start power lock. Dan lagi-lagi pengarah-arah jauh head. Lemon. Tapi di sini bagus banget sih. Decision make-up bikin karena si Halbert ini life steal nantinya. Dari seorang Ramzu. Akan tertahan. Oh kita lihat. Oh bakal ditarik di sini dalam seorang Ipin. Tapi bangal mengarah-arah Ramzu. Ramzunya bakal terhilang begitu saja. Dan bakal terkena stun. Dari seorang yang jago masih punya. Oh masih punya million of order. Tapi kita lihat bakal ditarik. Bakal masih mau lebih. Dan bahkan dari seorang Tuturu. Akhirnya mulai mendapatkan momen kali ini. Dia masih mau lebih. Ternyata double point mulai diamankan. Kali ini masih mau lebih ngasih dia triple kill. Dan bangal terkena silent dari seorang TZ. Oh masih punya Inferno. Tapi gak bisa terlalu berbuat banyak. Immortal bakal pecah. Bangal langsung hilang begitu saja. Dan bakal mengarah-arah base. Dari tim Geek Fam. Rex Ragumkeon. Pengantongi poin yang pertama. Rex Ragumkeon. Bermain dengan sangat luar biasa. Dia disini. R7. Menjadi pemain dia.